Dari satu tersier aja ada bunga, satu, dua, tiga, empat, yang barunya ada juga nih, lima, enam. Halo semua teman-teman Kebun Papa Muda, balik lagi di channel Kebun Papa Muda. Pagi ini saya lumayan seneng nih karena pembuahan kita yang percobaan sebenarnya sih, karena usianya juga masih terbilang baru berapa bulan, 4 bulan ya. Ini dari November, Desember, Januari, Februari, dan kita pangkas di Maret. Ini arah 29, langsung alhamdulillah bawa buah nih, bawa bunga ya, bunganya banyak. Nah kita lihat ada di sini, ini kan bunga yang marah nih. Di sini aja satu, dua. Udah lumayan ya domporannya ya. Satu, dua, tiga. Ini yang ini juga baru, dari tunas airnya aja, keluar bunga lagi gitu. Ini ya. Banyak ya di bunganya ya, untuk arah ini ya. Nanti kita insert-insert ya yang jelasnya. Terus dari yang kita pangkas, kita coba pangkasnya kemarin. Ada yang pendek, sekitar gini ya, empat matun ya. Dua matun. Ini bawa bunga juga. Kalau kecil ya. Nah ini nih, lebih jelas nih. Woy. Oke. Nah ini juga nih, dari yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau bunga juga. Jadi banyak banget ya bunganya ini sebetulnya ya. Iya. Yang ini udah sembilan matun nih. Ini juga. Oh, ini di selang-seling ya waktu itu ya? Jadi, di selang-seling ada yang panjang, ada yang pendek. Ini juga nih. Ini bunga lagi. Wah ini pasti udah, kalau udah banyak ini, biasa ya udah tinggal dipelihara aja nih ya. Iya. Semoga nggak terlalu banyak hujan ya. Karena hujan bisa merusak nih. Bisa rontok. Hampir di semua ininya ada bunga semua ya? Iya. Mungkin juga kebetulan karena dulunya, disini dia tempat bakaran sampah tadi. Jadi, mungkin nih ya udah banyak kompos-kompos ya. Secara medianya kita sebenarnya mungkin bisa dilihat nih ya. Iya. Di video yang sebelumnya. Persoat grounding pertama kita ya. Jadi, buat teman-teman yang mau indent mungkin bisa nih. Bibit-bibit ARA 29 kita udah siapin. Ada yang cangkokan. Ada juga yang grafting. Kita udah nanti kita udah dibikinin ya. Sama Om Rodi itu. Saya kasih entresnya ke Om Rodi, suruh bikinin bibitnya. Nah, buat teman-teman yang mau bibitnya indent di Japri aja di WhatsApp ya. Ada di bawah ini nomornya. Kita kasih nomor ya. Karena lumayan nih ternyata ARA 29 genja ya termasuknya ya. Baru usia yang 4 bulan, jalan 5 bulan, dia udah bisa berbuah juga. Padahal batangnya terbilang kecil kayak gini. Ini belum ada se-pinsil ya. Tapi tetap bawa bunga. Saya potong ada yang 3 matun, 7 matun, 4 matun. Mayoritas bawa bunga kayak gini. Dan setelah ini, akan secara perawatannya gimana aja nih biasanya nih kalau bukan bawa bunda? Biasa sih nanti ketika dia udah berubah menjadi beri ya. Baru kita tambahin lagi bisa KNO3. Sama MKP juga boleh ya. Mereka ada yang bilang KNO3 dan KCL. Dan sekarang juga saya udah pake urin kelinci ya. Ada juga PSB, ada juga POC untuk seling-selingnya. Ini dari 1 tersier aja ada bunga. 1, 2, 3, 4, yang barunya ada juga nih. 5, 6, 7 ya. 7, 8. 8 lah kurang lebih nih. Dari tersiernya 8 nanti kita biarin aja dulu. Ini dulu untuk buah pertama lah biarin. Kalian validitas ya, validasi. Eh, oh iya kalau nggak salah ARA ada yang lain juga disini ya? ARA 15. Ini ya, ini. Yang mana dia? Pertumbuhannya kurang bagus karena kemarin kena hujan ya. Jadi saya pangkas. Jadi mudah-mudahan nggak mati. Jadi ARA ini memang tipenya banyak ya? Lumayan banyak. Ini ya, ini kita lagi nunggu spurtnya disini. Mudah-mudahan nggak mati. Karena di kopet ini masih hijau batang. Kayak gini ya. Ketika pertumbuhan di musim hujan, ini kan emang banyak tantangannya. Dan pertumbuhannya jelek. Tapi untuk di akar dia lumayan. Dia udah kuat. Jadi saya pangkas botak dan ini numbun. Kalau jeket ini Pak. Jadi ketika pertumbuhan jelek, pangkas aja. Yang mana kan nggak beraturan tuh ya. Pangkas dan ini udah mulai tumbuh tunas-tunas barunya. Ini apa ya ini Pak? Ini Jack Salud. Kasian banget ya pertumbuhannya. Agak lambat ya. Kalau musim hujan kayak gitu. Yang di baris tiga ini memang agak... Iya karena tanah kan. Tanah tuh jadi asam. Jadi dia pertumbuhannya kurang bagus. Kalau di posisi kayak begini, estimasi kira-kira berapa lama ya? Apanya? Matang? Oh untuk. Biasanya sih tiga bulanan ya kalau anggur kan. 120 harian. 100 sampai 120 hari. Gantung jenisnya. Untuk ARA sih juga belum tahu nih. Dia termasuk yang cepat atau yang lama. Mudah-mudahan dia benar-benar seedless. Tanpa biji ya? Iya ya. Oh ya. ARA ini termasuk yang tanpa biji ya. Tapi nanti ini berarti dipakaiin ini ya? Di celop ini lagi ya? Hmm? GA3. GA3. Untuk pertama gak usah dulu deh. Biarin. Kita mau tahu versi alaminya juga. Takutnya salah dosis malah rontok kan. Buat pertama. Sayang nih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video tentang ARA 29 update selanjutnya ya. Terima kasih yang udah simak kita sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.